Halo lagi guys gue Hiplay dan juga kita balik lagi di part kedua ya dari Robin Hood Sherwood Builder ya jadi kita bakal langsung balik ke terakhir kali kita left off ya jadi kurang lebih kalau kalian belum cek video yang pertamanya nanti gue bakal taruh link deskripsinya itu gue udah bikin part satunya dan juga kurang lebih ya sampai sekuatnya gue main di playtest ini kurang lebih seberapapun gue dapat maininnya ya kurang lebih partnya itu bakal gue bikin sebanyak mungkin yang gue bisa ya alright guys ya Oke guys kita nemu trader di sini ternyata kita trader guys mungkin ini salah satu solusinya jadi kita koin kita ada ini kita ada sulfur di sini ya sell price-nya 8 by price-nya 16 koin ya kita ada 30 koin di sini kita perlu ah kita kurang men by price-nya Oke kita ada sulfur di sini coba ya berapa sulfur sih buat kursor gitu ya penasaran gue akhirnya perlu 133 kita perlu tiga sulfur men Nah kita suruh juga oh jadi kita kita bisa ngelut punya orang ya kasarnya gitu ya Nice kita pencuri juga ibaratnya keren juga nih apa nggak dari awal aja nih gua apa maling-malingin aja nih bahan jadi kurang tiga eh kurang satu lagi gua sulfurnya ya kita bisa nge-write semua ini ya penduduk di sini mungkin keren juga nih kalau misalnya ya ini akhirnya ada flower disini buat bikin kumpet ya lumayan jadi gue melambilin dulu aja deh makan sudah ada beberapa sih kita bisa open pintunya sibuk kita perlu nyari ini bu sulfur bu sulfur nah akhirnya kita sudah perlu juga kejunya ambil ya ada apa lagi nih oh kita ada salt ada stick juga disini bagus korong di bahan kita cukup nih buat bikin short sword guys ini dulu nih berarti agak nyesel gue beli di apa trader tadi tapi yaudah nggak apa-apa nggak masalah gue bikin ingotnya dulu berarti ya gue perlu berapa tadi ingotnya oke gua perlu lima alright kita bikin dulu guys tapi kini mah hai 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 yo enggak akhirnya kita bisa bikin short short kita buat mele nya ya hai 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 oke oke jadi kita sudah ada pedangnya disini ya jadi sekarang kita kurang lebih kita bisa combat ya oke nice oke ini kita bisa nge-block kita bisa hit biasa juga nice jadi kita suruh nge-kill bear bear di mana deh bear bear di ujung sini guys jauh banget buset gua penasaran deh pengen ngecek kita bisa pakai stable kita nggak ya kira-kira gua penasaran kita ada stable master nih oh kita ada gold nya nih ya jadi kita bisa travel ya oke jadi ini gimana nih ini kita di gua nggak tahu nih ini di daerah mana nih ini watchtower tapi kita hemat duit dulu aja deh karena gue belum gitu paham nama tempatnya apa ini kan silwits ini kalau tempat kita tapi disananya tapi disananya yang gue kurang ngerti jadi kita bakal jalan kaki aja kita main aman dikit agak jauh tapi ya itu apa adanya nggak begitu masalah sih jadi kita suruh nge-kill beruang guys oke guys jadi gua bakal cepetin dulu waktunya dan sampai ketemu nanti kepas udah sampai di TKP guys oh guys gua ngeliat ada orang disini nih oh guys gua ngeliat ada orang disini nih kayaknya bandit deh nice kombatnya agak 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 masih kaku sih tapi nggak masalah sih masih bagus banget sih oh kita dapet koin nih nice kita dapet 5 koin guys jadi kayaknya kita bakal sering ketemu sama musuh deh berarti mulai dari sekarang ya jadi kita harus agak sedikit berhati-hati ya oh kita ada fireplace bro wih ada cook meat kan ambil ah kita bisa masak disini ya di fire pit ini nih nice jadi kita gua ambil kejunya dulu karena emang ini ya sufur ambil nih yang case aja kita ada repel tuh loh nih jadi emm ya aku taruh disini aja ada apple ini ada koin juga nih eh koinnya sayang gak diambil sticknya gua ambil cheesenya ambil juga jadi kita udah ketemu sama musuh-musuh manusiawi lah kasarnya guys men gua suka gua suka pemandangannya deh guys ini keren banget guys pemandangannya gitu ya keren banget sih gua suka banget pemandangannya ini ya ini salah satu game yang mungkin bakal gua suka ya kita ada rumah-rumah buat kita cek gitu ya guys ya ini ada west fort gitu udah nyampe nama kot nama mungkin kayak semacam kota apa gimana gua kurang tau pasti ya west fort namanya nih temen-temen mereka menerima petualang waduh itu ada salib disitu halo ibu-ibu sekalian temen-temen bu ya waduh apaan tuh temen-temen ya gua ambil aja kejunya ini ada main ya oh dia ada open door ah ada arrow akhirnya ini ada iron ore juga nih ambil aja nih ya Apple ambil juga keju kita ada stick juga emerton mine wow berarti dalam juga nih gamenya guys ya keren-keren gua suka banget tapi kurang lebih kita fokusnya buat ini ya kita disuruh tempur lawan beruang oke guys kurang lebih kita udah mau nyampe nih kita udah agak deket banget nih suaranya juga udah berubah banget nih sumpah suaranya udah berubah oke kita udah checkpoint update nih berarti feeling gua agak enak nggak enak gitu guys gimana gitu rasanya udah kok serem banget sih ini sengaja nih kayaknya nih beruangnya seharusnya disini sih beruangnya nih oh itu dia bro beruangnya bro gede banget buset nggak ada damagenya nggak ada damagenya apa gua harus pake pedang ya gila bro oh my god oke beruangnya mati lagunya serem tapi beruangnya gede banget tapi gimana gitu oke oke kita disuruh balik ya jadinya nih gua penasaran disini ada something nggak gitu mungkin ya sesuatu yang mungkin bisa oh matil the key dapet kunci gitu oh ini ada yang meninggal disini inadilahi oke kita bagi dulu guys kita bagi dulu kita ya karena emang kita bisa alright jadi kita ke stable masternya dulu nah di dia nih stable nya 2 siluja 10 gold point eh gold coin maksud gue jadi kita naik dulu alright kita udah sampe guys ya langsung secara instant bagus banget ini apaan sih nih ada aura gini nih aura cahaya dari mana nih ada kacanya mungkin mungkin kali ya oke tapi kita lanjut dulu kita suruh ngomong lagi sama si Tuck ya sama si Tuck disini nih Robin how glad surely i will enough to make proper preparation that is for sure our men leave that to me i will fetch the weapons and we'll be on our way good and i will reach out to our men and tell them to get ready bring us the weapon once you have alright jadi kita have a spare ya jadi kita ada bow sama short sword guys jadi kita bikin bow dulu mungkin ya kita bikin bow kita bow string dari mana ya bikinnya ya tadi gue soalnya bingung kita dapet apa namanya ee look clean your teeth ya mungkin short sword kita ada cukup bahan karena tadi kita lumayan dapet ininya kita mending kita perlu iron ingotnya aja 5 ya kita bikin dulu iron ingotnya ee 5 ya here we go kita craft dulu alright selanjutnya ini bow string ya ini gimana nih bow stringnya gua masih kurang paham ya bow string tuh gimana apa mungkin tradernya ada kali ya buat ini buat kita mungkin bow string oh ada nih 10 coin jadi kita beli aja karena gua gak tau cara bikinnya gimana jadi gue bakal langsung bikin bow disini there we go jadi short swordnya ya oh short swordnya ya oh iya gua baru inget short sword ya oh kita perlu 5 kayunya jadi gua nembang dulu sedikit disini karena emang kita kurang kayunya untung apa namanya kapak gua udah agak bagusan jadi nambangnya agak lumayan cepet apa damagenya juga gede lagi di sisi lain alright selesai mungkin cukup ini ya Pak kita mau bikin short sword satu tolong sulfurnya sulfur kita kurang satu guys ternyata aduh astaga ampunilah ampunilah oke jadi gua ada kesusahan nyari sulfur di kota gue kayaknya udah abis jadi gua memutuskan untuk nge-raid ini base nih ya jadi ya gua buang-buang pelor doang oh iya nih gua pake pedang dulu nih woi woi panah juga lu ya udah mati dia mana dia lagi cuma dua doang dua orang dua doang orangnya ternyata oke kalian lah gua ambil sebanyak-banyaknya oh nggak ada lagi ya habis ya ini ada bread ini ada eh ya chicken ya wah ini ada monastery nih wih keren kan gitu monastery di tengah-tengah mana ini gua nggak ngerti nih tapi kurang lebih ada sesuatu yang bisa kita ambil mungkin lock door aduh nggak bisa masuk lagi ada jalan samping nggak waduh itu musuh kah waduh my god eh eh lagi fire mereka waduh waduh ntar pelan-pelan waduh waduh pada panahnya ada panahnya bentar intar ntar Pada... Pada Friendly Fire mereka? Dimana tuh? Oh, itu... Aduh, ada berapa tuh? Aduh, mati gue Kira berapa tuh panahnya? Oke guys, kurang lebih gue udah ada short shortnya disini Sama juga gue udah bikin bow-nya Jadi itu kuas yang sempet dikasih lagi sama si Tuck Jadi selanjutnya kita bakal ngomong ke dia Katanya sih... So, oke guys, kurang lebih kita ke WSN ini disuruh buat rendezvous ya Sama mungkin follower gue apa kayak gimana ya Tapi kurang lebih gue bakal udahin dulu guys ya videonya disini Dan gue bakal lanjut mungkin ya di part berikutnya ya Kalau emang gue bisa ya Tapi kurang lebih terima kasih guys ya sudah nonton Dan ini adalah Robin Hood Sherwood Builder Part 2 Mungkin nanti bakal gue sambung di part ketiga ya Kalau misalnya emang cukup itunya Dan kurang lebih terima kasih guys ya sudah nonton Dan juga jangan lupa buat like video ini Sama juga subscribe sama tekan notifikasi bell-nya Dan kalau misalnya kalian udah ngelakuin tiga hal itu Kalian udah ngebantu banget buat perkembangan channel gue ke depannya guys ya Dan juga terima kasih guys ya Sampai jumpa Gue Dego alias Highplay Ciao